Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya UmamTV gimana kabarnya anda sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini saya bagikan tips dan tutorial seputar aplikasi PS2011 yang biasanya kalian mainkan di hp kalian nah jadi di tutorial kali ini yaitu tentang bagaimana cara mengatasi akses server dibatasi di PS2011 ini jadi pemeliharaan server atau tidak bisa membuka aplikasi PS2011 ini karena akses servernya dibatasi oke sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya kemudian aktifkan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorial baik nah jadi disini cara mengatasi akses server dipatasi di PS2011 ini saya akan memberikan beberapa cara atau tips yang bisa kalian coba nah mungkin banyak dari kalian yang mengalami kendala tersebut sehingga kalian tidak bisa memainkan atau menggunak atau menggunakan aplikasi ini secara normal ya guys karena kalian ingin memainkan aplikasinya nah jadi disini langkah yang pertama karena aplikasi PS2011 ini merupakan aplikasi online jadi pastikan jaringan kalian itu stabil atau normal nah jika lokalnya jaringan kalian tidak stabil maka itulah yang membuat aplikasi PS2011 ini jadi stuck atau suka tidak bisa masuk atau loading ya guys loadingnya lambat atau loading terus ya guys nah jadi disini kalian bisa aktifkan mode pesawat kalian atau kalian turunkan dulu jaringan kalian atau rendahkan ke jaringan 4G ke 3G ya guys nah setelah itu kalian upgrade atau perbarui lagi ke 4G nah jadi disini kalian tinggal aktifkan mode pesawat HP kalian untuk beberapa saat lalu kalian bisa non-aktifkan kembali karena aplikasi ini membutuhkan jaringan yang sangat kencang dan stabil tentunya sinyal yang stabil ya guys oke nah jika lo kalian sudah sinyalnya sudah bagus atau jaringan kalian stabil normal maka disini untuk langkah selanjutnya coba kalian masuk ke pengaturan HP kalian ya guys nah kalian masuk ke pengaturan HP kalian nah disini kalian cari yang namanya aplikasi dan notifikasi nah mungkin masalahnya terletak di aplikasi kalian karena kalian terlalu sering membuka aplikasi jadi disini kalian cari saja dulu aplikasi dan notifikasi di pengaturan atau setelan HP kalian oke kita tunggu nah setelah itu kalian tinggal nah setelah itu kalian tinggal pilih lihat semua aplikasi nah lalu kalian scroll ke bawah kalian cari yang namanya aplikasi PS 2021 ya guys nah kalian buka lalu kalian pilih paksa berhenti ya guys untuk beberapa saat kalian pilih paksa berhenti nah kemudian untuk izinkan ini kalian klik saja izinkan nah disini diizinkan untuk mengakses penyimpanan dan sebagainya ya guys agar apa namanya akun kalian itu disimpan di hp kalian atau penyimpanan yang ada di media kalian bisa diakses oleh aplikasi ini nah setelah itu kalian juga bisa masuk ke penyimpanan nah disini kalian hapus things yang ada di aplikasi ini ini atau sampah-sampah yang terdapat pada aplikasi PS 2021 ya guys agar eh apa namanya ruang HP kalian juga itu eh bertambah ya guys nah disini kalian hapus aja supaya kinerja aplikasi PS 2021 ini juga semakin normal ya guys nah setelah itu kalian tinggal tutup jendela pengaturan HP kalian nah setelah itu juga kalian bisa masuk juga ke setelan HP kalian nah disini kalian cari pembaruan sistem kalian upgrade sistem HP kalian nah disini upgrade menjadi versi terbaru ya guys nah disini kalian tinggal klik ke perbaruan sistem saja disini saya menggunakan HP Vivo nah nah untuk HP lain biasanya terletak di tentang telepon nah disini kalian tinggal pembaruan sistem pilih saja pembaruan sistem ya guys nah versi saat ini atau PD 2139 BM nah disini server tidak memproses nah jadi disini pokoknya kalian update saja versi eh HP kalian ya perbaruan sistem nah setelah itu juga kalian bisa tutup kembali jendela pengaturan lalu masuk ke bagian playstore ataupun appstore bagi pengguna Android atau iOS kalian tinggal cari PS 2021 kalau kalian update aplikasinya nah disini tujuan update ini atau memperbaru ini untuk sesuai dengan versi terbaru agar dilukung oleh HP kalian juga guys Nah setelah kalian update kalian bisa tutup juga indela Playstore kalian atau Appstore nah setelah itu juga kalian bisa juga restart HP kalian mungkin banyak kendala masalah yang kalian hadapi atau terlalu banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang HP kalian sehingga kalian harus restart HP kalian atau matikan daya disini fungsinya sama-sama untuk menutup semua jendela aplikasi yang berjalan di latar belakang sehingga membuat HP kalian itu menjadi lemot like dan sebagainya sehingga berdampak terhadap aplikasi yang kalian ingin mainkan seperti PS 2021 ini nah untuk langkah selanjutnya disini coba kalian mungkin karena servernya sedang down atau pemeliharaan server jadinya sedang diperbarui servernya oleh developernya jadi kalian tinggal tunggu saja proses atau apa nanya proses pembaruan atau pemeliharaan servernya sampai servernya benar-benar baik atau normal sehingga kalian bisa login atau membuka aplikasi PS 2021 ini nah karena jika lo servernya sedang diperlihara atau sedang down jadi yang bisa memperbarui atau memperbaikin itu tentunya adalah developer aplikasi PS 2021 ini baik mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi server di batasi di aplikasi PS 2021 semoga tutorial ini bermanfaat jika tutorial ini bermanfaat share ke teman-teman kalian agar teman-teman bisa mengetahui apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar tutorial ini dan selamat mencuba semoga berhasil sekian dari saya goodbye